Oh ya kali ini kita akan cek indukan ikan gupi yang hamil ya Nah ini biar mudah kita pindah ke soliter dulu Nah jadi kayak gini hasilnya setelah pindah ke soliter ini dari jenis Albino full red ya Nah ini jadi jadi gupi hamil itu kayak gini ya perutnya udah besar dan di belakang perut itu terlihat bercak merah karena ini Albino kalau ikan bukan Albino itu bercaknya warna hitam nah jadi ini kita sortir dulu ikan-ikan yang hamil nah ini dapat segini karena hamil kurang lebih ada 10 ekor setelah itu kita siapkan breeding box nah ini breeding box yang baru dari channel 9 size-nya lebih kecil dari yang kemarin nah kayak gini kalau kalian mau buat saya kasih tutorial di next video aja ya Nah ini cara pakainya tinggal kita celupin posisi kayak gini setelah itu tinggal kita taruh ikan gupinya di dalam breeding box itu tadi Nah jadi taruhnya itu kayak gini ya Nah belum eh tak lugur nah plung Nah kalau udah ditaruh semua ke breeding box itu jadinya kayak gini ini tinggal kita tunggu sampai anakannya brojol ya Oke ini di wadah ini ada 8 yang yang dua ada di wadah sebelahnya oke Josh mantap nonton apalagi nih Hai selamat menikmati